Kakai 1-1 dan ternyata para Miss akan dipaksa menuju ke arah Fanny dan sisi kanan akan melepaskan Valentinanya kak? Atau siapa lagi yang bisa mereka ban Yves-nya tadi? Udah 2 game berturut-turut ini cukup di respect ya oleh Onyx Tapi respect juga Fanny-nya tidak dibuang Eh tidak diberikan Fanny diban Dibuang maksudnya Kalau Fanny diban kanan Valentina kiri dikasih Pak Kito lagi Pak Kito lagi? Tiga game dong mereka lawan Pak Kito Iya Enak banget ya Oh iya enak banget karena damage-nya mungkin udah di-tucker Tucker Muta di-calculasi Iya kan? Tapi kanan ambil Valentina ban aja Kiri ambil Pak Kito kanan ambil Yves Kanan ambil Yves Oh dia yang panjang Karena power banget buat Pak Kito nya Karena menyulitkan karena gak ada Fanny yang mengejar Iya dan juga ya di early-nya apalagi Pak Kito yang dia level 4 dia masih merumput aja Kita takut loh buat nyembran Kalau gak ada memang hero yang bisa sustain buat nerima damage dari Jeb Valentina gak sih? Iya lah Siapa lagi? Icon Valentina Kanan ini mungkin Masya Masya Akan ke arah Masya Julian Atau Esmeralda Julian Esme Julian Esme boleh Julian Esme boleh Atau Julian mau arah Tegura boleh Julian Ke arah gold laner nya dulu ke Cloud boleh Boleh Banyak ya? Banyak Tapi mungkin Ini namanya baru mungkin ya Esmeralda Oh Julian Cloud Julian Cloud muncul Tapi ini ada komen dari anti-match Jadi Sepertinya memang sudah terbukti begitu ya Seperti Samohate Sanstrian Jadi mereka bisa ganti-ganti Dan sekarang ini ganti-gantinya ini udah mulai setara gitu loh Jadi gak bisa diremehkan lagi Misalnya pasangan AB ini lebih kuat dari C dan D ini udah gak bisa Gak bisa Semuanya sama rata ya? Sama-sama kuat dan Semuanya bisa menangin game-nya sih Iya Jadi kalau mau ditukar-tukar dari Onyx Sport ini Cukup membuat semua tim yang berhadapan dengan Onyx Sport Mereka yang jadi harus nebak-nebak nih Ya betul Playstyle kayak apa yang mau dibawain sama Onyx sendiri Tebak-tebak kuah manggis Cakep! Bukan aku gak pantun Iya, aku kira tebak-tebak kuah manggis Gak ada Mocer emang manis gitu Asik Popol Popol digi? Oh tidak Jangan terlutuk buruk-buruk Popol Grog Kenapa? Karena kalau terlutuk buruk-buruk Mereka sangat enak Memcounternya Ini ada baiknya Menuju ke arah Grog Untuk men-secure Teamfight Untuk di early-nya juga bisa dipegang Jangan lupakan statement nyebut Landing face itu bukan segalanya Keseluruhan itu segalanya Mulai Oke kita anggap Mungkin Landing face itu menang Teamfight dia kalah Masih ada sprint push Oke Masha Hero yang tebal kembali muncul Untuk onyx esports Setuju banget Esmeralda band Balmon juga bisa di band next Untuk onyx Tapi sepertinya dengan band Esmeralda Mereka pengen untuk menangin landing face nya Lebih ke arah ini Ke secure daerahnya Untuk potensial split push setnya Dengan adanya posisi seperti ini Kalau ya Ini aku jikalau ya Jikalau permainan dari seorang direct ini Ada satu hero yang mungkin dia bisa gunakan Ini underrated banget Chow 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 dulu Chow dulu Ini enak banget Posisinya Chow nya kan bukan sebagai Roamer ya EXP ya EXP tapi tank Oke Iya dia bisa-bisa mengambil bermain ke arah belakang Dia punya Valentina burst damage Dan jungler nya Nanti jungler yang menyambut Mungkin jungler nya Kita tahu Pake hero macam Link Kayak busa Karena kanan mungkin posibilitinya Menuju ke arah Link Oke Dan band semua hero-hero XP yang tebal ya Esmeralda, hero Riders juga Dan Ini antara head to head Fearless dan juga Kyrie Jadi GPM nya memang cukup tinggi ya untuk Kyrie Karena dia adalah user assassin Dan kita cukup kangen untuk melihat assassin Nanti next yang bakal pakai apa Julian Bisa jatuh ke tangan dari Kyrie Kyrie Untung yang sekarang Tapi bisa diganti juga Masih cukup flex untuk Julian nya Tapi malah kalau di sisi kiri Dengan gameplay nya seorang daeran Kayaknya tamu sih ya Possibility dari hero yang dia miliki Yang akan mereka amankan Bener, kalau mau agak tebal Fredrin lagi gak sih? Jangan Fredrin sih menurut aku sekarang Jangan Fredrin Dia bakal dikiting-kiting nih Sama Julian sama Claude Sayang banget Fredrin nya jadi kebuang-buang Kalau untuk dari tim Rebellion Ruby sih Ruby boleh Ruby boleh Tapi Rebellion mereka ban dulu ke Eve juga mau Kalau boleh Eve tapi Itu dia Yang dibuang oleh Rebellion Onyx Uh Matilda Diambil Matilda Gila mereka Kipo yang make lagi Diambil Ini salah satu hero nya Kipo juga nih Dina Epic Terjadi sekarang Iya Gak dikasih ke WJ Betul Tapi kan memang menurut aku Kayaknya WJ ini udah bakal pake Grok sih di kiri Mau ke Grok iya Jadi ke arah Grok Kalau menurut aku memang udah pake Grok Mereka tadi aku Consent menuju ke arah EXP laner nya Nah ini tinggal gold nya yang bak... Eh sorry gold nya udah udah kebuka sih Balmond nya keluar oke Ruby ini Menurut aku Tapi oke Dina Dina Oh iya Benedairan loh Hero split Hero split push lagi Oh Bennett Tapi ada Sudah ada Matilda disini Jadi Matilda nya bakal bisa buat efek sustain Dan split push nya disini bakal ditemenin juga sih Ada match yang bakal nemenin untuk Benedita sendiri Oke Last pick untuk Onyx ya Mereka butuh Ini kalo Julian nya jungler Berarti mereka butuh satu mid lagi Kalau engga ya Ada link Link Atau jungler nya Dipik antara jungler atau midnya gitu ya Aku link Aku link Aku suka banget ini gameplay link banget Iya link nya kan bisa ke Jadi Julian nya main rotasi ya Iya Julian nya udah pick off dari early Tapi ya tergantung Main rotasi sama Dilda Kalo mereka pd ke arah Julian Yaudah Julian nya di jungler-in Mereka ambil mid lane high ground Link ya Cecil bisa It is better to be feared Wow Amon If you can Oke Amon Amon jungler harusnya Amon jungler ya Iya kan Amon jungler Amon jungler ini harusnya Iya dan ga ada yang stop buat Amon nya sih kalo gini Nyarinya ngedetect nya susah Susah bener Ngikat nya ga ada Ketika wall charge fokus karena backline Amon nya bebas secara belakang Yap Power Amon ya Invincible Armor Wah Ini tinggal gimana Amon nya biar ga nginjek trap nya popol kupa sih Aduh Au Nah kan kupanya ngomong Di Wah Saya kena trap Aduh Oke buat kalian semua Di kolom komentar Banyak banget yang bilang Let's go Rebellion Turunkan onik dari puncak Let's go Sonic Tapi kita tetap respect di kolom komentar Dengan kata-kata positif Respek Respek Dan secure tiket ke arah Leop apa bawah Oke Ya ga salah sih Mereka bisa Memangin untuk tim-tim besar juga kan Iya Karena poinnya masih sama ya Di standing ya Makanya ini yang berkesempatan besar Bener Tinggal gimana Biggetron menangin 2-0 nya nantinya Tapi kali ini Dari Rebellion Zion Harus berjuang dulu di game yang ketiga Wow Bermain lebih agresif Dari Wijanarko Yang sudah terlihat di area meh bersama dengan Swelo Sementara masih bisa ditahan dari perform buff nya Masih bisa diamankan oleh seorang Kyrie Tapi daeran sudah terlihat Cukup menderita di area bawah Digaruk-garuk sama seorang Masya Dari seorang Boots All right Dan bahkan Kita lihat sekali ini Para main dari tim Onik Esports Mereka nampaknya yang lebih sabar Yes Bener banget Menuju ke area bottom lane E-Boy Tarik ulur Gak punya power early Jauh banget Early damage dan bahkan Onik semua Oh my god Ternyata Bukan hanya pergantian player Dan juga draft yang dimiliki dari tim Onik Membuat Allcaster Indonesia Inggris kali ini Memilih terhadap Onik Esports Fight Terhadap First blow First blow Solo kill dari bottom lane Diamankan oleh seorang cewek Oh my god Popol yang memiliki power di early game Ini jadi akan ketertinggal dari segi level kalau Ini di luar Target tim Rebellion Zian harusnya Ya karena yang pada akhirnya goalnya mungkin disini bisa diamankan oleh dia Ini harus hilang Beberapa sih masih ada grog lah yang bisa untuk menambil Beberapa perak ya Betul Tapi ya sayang aja Tapi Dia tumbang di awal sih mahal banget sih kalau Ya Dan itu dapetin satu Musil mundur dia XP nya bakal sedikit terkurat Jadi nanti untuk kembalinya si Cewek dia level 4 Dia bisa cepat untuk pakai blazing duetnya Iya Dia bakal kenal Lebih clear cepat Bisa tumbangin lagi mungkin Haris untuk yang kedua kali ya Tapi kali ini Lihat Bootsnya Lihat Bootsnya Lihat Bootsnya Dia cari siapapun yang sekarang Dan bakal dia yang ngezoning semua para pemainer team Rebellion Dia dengan sabar Dan bakal mencari menuju ke arah daeran Bukan itu Bilihan utamanya membuat Kairi kali ini Tersingkirkan dari ada retribution Kak Dan ternyata Boots kali ini Berasa membuat distraction Fokus entah Tartle, Karabus Dan tiba-tiba Kairi dengan sangat tenang mendapatkan satu pari Dan dapetin Satu poin kill juga atas seorang Sangwijan Narko Dari awal ketika aku lihat Boots turun ke arah Tartle Itu udah mencium bau-bau kejahatan Mencium bau-bau back step Itu dari awal kamu bisik-bisik ada uti Aku sudah deg-degan Karena jadi kayak Kok jadi horor Karena memang horor kan Nih ditumbangnya gak bisa Lu ngeganggu gue Tartle Abis itu kairinya ketika dia tahu Ini Bootsnya membuat distraction Dia retri dengan tenang Iya Dia juga masuk dengan ambulance carnya Tadi buat berhadapan dengan telepon terus Wuh Kita lihat Kairi Langsung saja mempuk Ke arah seorang Swallow Dan entancin yang baik Dari seorang Sans ini Yang ngebuat Onyx Esports mereka Sekarang udah mulai pegang nih Tempo permainannya Di lima menit pertama Oke bukan hanya itu aja Bukan lima menit pertama Tadi di gold lane nya juga Iya kan Yang mereka harusnya menang aja Mereka udah ditumbangkan Kairi Kali ini Kairi masih di cover Dari seorang Pus di depan sana Bundar ke arah belakang Laning face bukan pilihan utama Sunder Clipsing keluar Kami lihat Tyron Kali lihat berhati-hati Adel Jars masih terbuka Dan bahkan Langsung menghilang ke Tyron Absorb David Nae for Nae Wow Nae for Nae Kali ini Masih ditahan trigger disiplin Dari seorang Dairan Aku kira dia udah gak punya Nae for Nae lagi Iya kalo gak punya udah bisa dipastikan itu tumbang Iya makanya aku udah bilang tumbang Eh ternyata Nae for Nae Nae for Nae Nae for Nae Dari seorang Dairan Menunggu Itu dari pecahan and the shot Cuuuun Tinggal pecah begitu aja Tapi ternyata Masih bisa ditahan Dan kain di area bawahnya Cewek mencoba Untuk membuka arus to arus play Lo blazing 2 sudah beri pop up Haiz mau gak mau Harus mundur terlebih dahulu Wijan Narko Tapi cewek balik lagi Dengan satu buah guiding wind Dari seorang Ciboy Namun ternyata Wijan Narko tidak akan memaksakan Tidak akan overextend di area bawah Oh dia bakal plating Ceweknya plating dulu Ceweknya plating Kairinya Tartle Jadi ini bener-bener gak ada kerugian sama sekali Dari tim Onyx Mereka sama-sama cuan Dan lihat kecemasan para coach Dan juga kawan-kawan Dari tim Rebellion Di bed sana Mereka cemas Karena ada Tartle Teamfight kali ini Tidak ada placing duet Dan bakal dipaksa Satu buah Bandus Charge-nya kali ini Di arah top lane. Gak bisa ditumbangkan, gak bisa diganggu. Top lane-nya aman ya kan. Tengahnya di sini masih dipegang sama stun. Ke bottom lane-nya sih yang menjadi concern untuk proponent Zion. Balik lagi, mereka harus tumbang atau kalah. Di perubatan yang ternyata x-plane dan juga di goal blade. Iya, tapi Kiboy kalau ini malah coba ditahan di area depan. Terjebak dengan satu buah baria dan bahkan Kiboy. Masih bisa menahan, masih bisa survive ternyata. Dari gebrakan empat pemain dan belanjaan. Dan bahkan di area mid-nya Virland. Akan tumbang di tangan seorang Boots yang dimana endless chat tadi memang connect. Tapi lagi-lagi Boots memotong dari area bawah. Sehingga ngebuat seorang Villas tidak mampu untuk mundur dengan sangat amat bebas. Kairi. Oh, A Night for Nighter keluarkan. Alek top and a blow. Kairi menggocek lihat. Udah ganteng jago jiggle. Jara top lane membuat seorang Kairi masih bertahan hidup. Para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mengoning dengan 4.000 gold. Yang sangat disayangkan adalah lagi dan lagi. Lihat record-record diberikan. Yang sangat disayangkan adalah Popol. Lagi-lagi Popol. Ketika dipik Popol. Itu mereka udah mau main objektif sendiri. Tapi kali ini mereka masih punya solusi. Bahwa game ini karena late game. Oke. Soyelo damage-nya besar. Dan bakal lihat endless chatnya. Bakal membuat Soyelo tertumbangkan. Gak bisa diselamatkan. Dan bakal blessing dua cewek. Tiba-tiba membuat Solywijandar kesak karena telah maut. Mundur ke belakang mencoba diselamatkan. Masih mau lebih. Dairon muncul dari satu buah nerumputan yang membuat dia harus pulang. Dia ditugaskan untuk clear minion sekarang. Dia udah bukan timpat lagi. Dia harus split push. Kalau dia nabrak ke para pemain tim Onyx. Itu cuma untuk mencelakakan dirinya. Udah gak boleh. Dia main backline lagi nabrak-nabrak. Itu gak bisa. Udah gak bisa ya. Tapi kali ini lihat Dairon bakal coba dipukul mundur. Oleh seorang buts di area atas. Sementara ini tiga lini yang dipegang sama Onyx. Ini semua dipegang kontrolnya oleh Onyx. Gimana caranya Rebellion Zion? Setidaknya menangin Skirmis dulu deh. Gak usah team fight besar. Gak bisa. Skirmis. Dia harus tahan banget. Dan pertama disini. Lihat. Dari Soyelo juga bingung. Ultimate siapa yang mau diambil sekarang? Mau gak mau cuma Kiboy untuk memancing. Tapi kalau dia pake Kiboy ke dalam sana. Itu namanya nyerahin nyawa secara gratis. Itu namanya. Dia langsung di tengah-tengah di hero yang udah jadi itemnya. Dan juga ini burst damage hero. Untuk Onyx. Siapapun yang nantinya bakal ketangkep. Kairi Endless Zionnya bakal mudah. Apalagi itu Gwelo targetnya dia. Ini kalau dia target Karabuts. Itu yang diinginkan. Itu yang diinginkan. Dan bakal Onyx Sports. Terasa mau cek ributan. Bisa gak go down. Gak ada lagi soft kill. We are angry sudah dikuangkan. Dan bakal double kill. Itu yang diinginkan Momo. Dan ketika Bucs di depan tanah itu yang diinginkan Onyx Sports. Soft killnya gak ada. Gak bisa tercover. Gak punya high ground defensive. Tiga kill dari depan. Gak cuma dipasangkan kembali. Gak ada Alshavanna. Gak ada bakal blanting. Do it. Clear mini dengan skur cepat. Dan rupanya. Rupanya. Satu-satunya yang membuat seorang Popol menjadi kuat. Rupanya cepat sekali. Hilangnya Bucs. Oke. Tapi masih ada split push. Juga untuk team fight yang terjadi tadi. Hanya empat hero dari Onyx Esports yang ada di tempat sana. Di bagian bottom lane-nya. Sudah ada Boots yang selalu mengelakkan split push. Dari di sini. Besar banget pressure untuk Rebellion Zion. Karena mereka gak punya space. Untuk melakukan farmingan. Dan farming mereka di sini adalah menunggu. Untuk Onyx Esports yang ngirim nantinya. Minionnya apa bakal. Kalau ditahan oleh Onyx Esports ini. Bakal kelimpah Rebellion Zion. Keluar dari situasi seperti ini. Oke. Tapi ini yang justru diinginkan oleh Onyx. Adalah semua source kill. Dari Rebellion Zion ini. Menginter ke arah seorang boot. Dan Rebellion Zion mereka harus cari target yang lain. Mereka gak bisa terlalu fokus ke arah seorang bootnya. Yang menjadi guarda depan. Dan kali ini. Dari Rebellion Zion mereka bakal coba dipuk di area mid-nya. Wijan Arco terpok begitu. Perih denis dari seorang cewek. Sementara Kairi bakal berfokus terhadap objek istri terlebih dahulu. Fearless. Dipukul mundur. Lihat kami diisi dari seorang Amon begitu perih. Kairi. Ketika kita fokus ke wijan Arco yang dipoking. Kamu lihat ke fearless-nya. Struggle banget buat pula. Lelet banget. Diajar. Blazing duet. Wajas ditutup cewek. Gak bisa pula tapi ternyata. Mirror ribet. Memancing Swello. Masuk ke satu buah. Kandang landak. Itu dia. Duri yang coba diinjak oleh sang banteng terlalu tajam. Dari Iron Kalinas mundur. Sekarang belakang. Download harus dimenangkan oleh tim Onyx Esports. 10 ribu. Kalau diifat. 11-0. Untuk mencapai melakukan kontes. Itu sebuah resiko. Hyris. No return. Hyris. No return. No return. Ini pintu seperti sudah tertutup. Lalu berbalancing. Mereka harus bisa memaksimalkan kesalahan yang dibuat oleh Onyx Esports. Tapi panjang jalannya menit demi menit. Onyx Esports mereka tetap tidak membuat kesalahan apapun juga. Ini dengan note hash-nya gak boleh tumbang. Iya. Dan ini kayaknya burst damage-nya udah gede. Gila sih. Beda level-nya jauh banget. Bener. Level 10. Belum lagi si Suns juga. Dengan item-item damage-nya. Dia punya genius. Shadow template juga ada di sana. Oke. Maka ke Fender of Heaven sebentar lagi. Iya ini udah enak banget juga. Onyx Esports. Gimana caranya mereka untuk jaga tempo permainannya. Main lebih disiplin. Seperti yang kau bilang. Jangan sampai ada minor misnya yang bisa menanfaatkan sama Rebellion Jean. Karena ini dengan lord pertama. Yang masih harusnya bisa ditumpangkan dengan cukup muda oleh Rebellion Jean. Kecuali mereka keculik terlebih dahulu ya. Oh my god. Kokus karbis turit-nya. Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk menangin. Dari jika lain di baseboot. Fokus ke arah Heiss. Lihat. Heiss ditumpangkan. Tidak ada lagi Popolain Koopa. Thundercramp Boots too strong. Kyrie bebas. Bahkan Fearless sendiri pun gak bisa memenangkan. One by one situation. Dipaksa ke arah belakang. And it shines. Siat Farman di tim Origi. Supaya mereka ingin menyelesaikan game ini. Dan tidak akan cukup cepat. Dan pada Popolain Koopa. Satu gerobak. Kenapa game impossible. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya Minir masuk lagi karena belakang gak bisa di defense. Tidak ada satupun yang bisa. Masuk ke arah belakang. Win of the Angels. Fills down. Dan this is it. Onyx Esports menolak turun dari pucuknya. Menolak turun dari pucuk. Dan mengamankan game ketiga untuk Onyx Esports 2-1. Dan masih dipucuk ya untuk tim dari Onyx Rebellion Zero. Mereka sempat tahan di game pertamanya. Namun setelah pertukaran dari roster masuk Kyrie. Ini terlihat. Malah matchnya lebih mendominasi untuk para Onyx. 0-16. Gila sih. 0-16 itu dominasi satu sisi yang sangat-sangat tinggi. Kalau bisa aku bilang. Iya. Enggak dikasih nafas sama sekali bakal dari early-nya. Dimana mereka punya Popol Kupa. Ada Heist di sana. Tapi Heist di sini digencet dari awal. Di Gold Lane-nya. Dan dia gak bisa. Akhirnya Popol Kupa gak berhasil untuk menjalankan objektif. Yang seharusnya bisa diamankan. Turet misalnya. Plating.